Bung Karno, Romusa, dan Bintang Iklan Ketika Bung Karno menjadi bintang iklan Romusa bernomor 970 Soekarno datang ke Bayah Banten sebagai Romusa Topinya bertulis nomor 970 Romusa bernama Soekarno itu difilemkan Ditulis di korang-korang zaman itu Tinggal dipondokan sederhana yang dibuat untuk para Romusa dan makan makanan mereka Namun akhirnya Romusa bernomor 970 itu sangat menyesal Gagak perkasa mencakup tanah mengenakan topi bernomor 970 Ya, Romusa itu bernama Soekarno Pita film berderak menggulung merekam kampanye politis Kampanye politis tentu saja, itu kampanye politis Tahun 1944, Bung Karno datang bersama Bung Hatta dan para anggota Jawa Kukakai ke Bayah Banten Turun lapangan sebagai bintang iklan Romusa Difilemkan pun ditulis korang-korang zaman itu Petinggi politis negeri itu tinggal dipondokan sederhana dan makan makanan para Romusa Namun ini hanya sementara Bung Karno dan rombongan beberapa hari kemudian pulang ke Jakarta Sedangkan para Romusa asli tidak Inilah kampanye Bung Karno untuk bekerja sama dengan Jepang Ada kesepakatan antara Bung Karno dan Jepang Bung Karno yakin Jepang akan memberikan keberikan kepada Indonesia Benarkah itu kesepakatan? Entalah Para Romusa pejuang pekerja itu berangkat dengan bangga diiringi pidato Soekarno Tujuan usaha ini adalah untuk menunjukkan kepada Jepang Bahwa penduduk Jawa telah siap hidup semati dengan Dai Nippon Kita berjanji tidak akan bercukur selama pengabdian sebagai Romusa Sebagai tanda bukti kepada negara Kata Bung Karno seperti tertuang dalam buku kuasa Jepang di Jawa yang ditulis oleh Aiko Purosawa Ribon Romusa penggarap jarur rel kereta api Sakit tibaya mati kelaparan dan diserang penyakit malaria dan kolera Setidaknya 300an Romusa mati setiap bulan Pada 3 September 1944 Bung Karno memberangkatkan 500an Romusa ke Myanmar Dikutip dari Republika Kerja paksa yang digelar Jepang di Thailand Menurut Aiko Purosawa juga menyebabkan kematian 30 ribu orang termasuk Yang berasal dari Indonesia Kepada Cindy Adam Penulis biografinya Bung Karno mengaku menyesal Sangat menyesal Sesungguhnya Akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa ya Akulah orangnya Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian